Rusia tuduh tentara Ukraina jadikan warga sipil sebagai tameng. Kita menggunakan warga ukraina, kita menyerangkan warga ukraina. Kita menyerangkan ke arah kerajaan. Sejak 4 tahun kemudian, kita bisa menyerang ke rumah dari paduang, karena kita berkata, kita menyerangkan ke atas kerajaan. Dan kita menyerangkan ke atas kerajaan. Militer Rusia menuduh tentara Ukraina telah menjadikan warga sipil sebagai tameng dalam pertempuran yang berlangsung di Ukraina. Rusia juga menuduh kelompok orang yang disebut sebagai nasionalis sengaja menempatkan senjata militer di area pemukiman warga. Tuduhan itu dilontarkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashchenko, dalam pernyataan terbarunya awal pekan ini. Disebutkan Konashchenko bahwa tentara Ukraina menggunakan warga sipil, khususnya di wilayah ibu kota Kiev, sebagai tameng manusia terhadap serangan Rusia. Lebih lanjut, dia mengutip imbauan pemerintah Ukraina pada warga Kiev untuk tetap berada di rumah dan mematuhi jam malam sebagai bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Menurut Konashchenko, warga sipil digunakan sebagai tameng bagi para nasionalis yang menempatkan datusmen altarleri dan peralatan militer di area-area pemukiman yang ada di Kiev. Dia juga menambahkan bahwa kota Kiev kini telah dikuasai oleh gerombolan penjara, perampok dan nasionalis yang menerima senjata dari pemerintah. Belum ada tanggapan resmi dari otoritas Ukraina terkait tuduhan Rusia tersebut. Namun di sisi lain, tuduhan Konashchenko ini dinilai mengisyaratkan bahwa Rusia bersiap menargetkan area-area sipil di wilayah ibu kota Kiev. Rusia berulang kali menegaskan bahwa pasukan militernya tidak menyerang target sipil. Namun, otoritas Ukraina terus menuduh pasukan Rusia menyerang infrastruktur sipil, termasuk gedung pemukiman dan sekolah-sekolah. Kementerian dalam negeri Ukraina dalam laporan tersebut menyebutkan, setidaknya 352 warga sipil tewas sejak invasi Rusia dimulai pekan lalu. Sekitar 14 korban tewas diantaranya merupakan anak-anak. Sekitar 1.684 orang lainnya, termasuk 116 anak-anak, dilaporkan mengalami luka-luka. Bagaimana dengan berita ini? Baku hantam kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!